Pembalap kroser di Makassar melaksanakan latihan di area sirkuit motor cross yang terletak di jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel, Kamis 10 Agustus 2023. Sirkuit ini telah menjadi tempat berkumpulnya para penggemar balap motor kros dengan tujuan utama untuk menghasilkan bibit-bibit pembalap potensial dari daerah ini. Selain itu, sirkuit ini juga bertujuan sebagai wadah yang tepat bagi para penghobi balap motor kros guna mengurangi kegiatan balap liar di Makassar. Diketahui, sirkuit motor kros ini telah menjadi saksi perhelatan kejuaraan nasional, kejurnas seri 2 region 5 Sulawesi pada tahun 2022. Keberadaan sirkuit tersebut tidak hanya memberikan kesempatan bagi para pembalap lokal untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka, tetapi juga menjadi ajang untuk menguji bakat dan kemampuan pembalap potensial di tingkat nasional. Sirkuit motor kros di jalan Metro Tanjung Bunga menjadi wadah yang strategis untuk pengembangan dan pembinaan para pembalap muda di Makassar. Melalui latihan yang terstruktur dan disiplin, diharapkan bakat-bakat lokal dapat ditemukan dan dikembangkan lebih lanjut, sehingga mampu bersaing dalam kompetisi balap motor kros di tingkat nasional. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!